Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Dan semua yang terjadi menyisakan luka Dan semua yang berakhir hapuskan cerita Ketika perbedaan memisahkan kita Garis semua Rapat dan cerita Dan semua patah Dan menciptakan garis antara kita Kita dan kita Mimpi bersama Dan semua yang terjadi menyisakan luka Dan semua yang berakhir hapuskan cerita Garis batas Menuliskan Di maksudnya Terminatukan podcast Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 pembelajaran perencanaan ekspor, terus menyiapkan produk ekspor, langsung kita terjun ke tapangan untuk mencari apa yang akan kita ekspor, langsung ke praktek jadi kita langsung mengetahui apa ada rencanaannya, kalau di studi independen itu apakah sama ada tugasnya di perkulian biasa? iya sama, setiap selesai mentor atau dosen pemimpin kita itu memberikan materi itu langsung diberikan tugas tapi tugasnya itu enggak sih, susah-susah palingan sekitar apa yang sudah dijelaskan, tugas praktek itu aja sih enggak terlalu ribet enggak terlalu ribet ya, di bawah santai aja jadi kakak tuh mengikuti perkuliahan tuh full satu minggu atau cuma berapa hari? kalau perkuliahan studi independennya itu di sekolah ekspor itu dari Senin sampai Sabtu full satu minggu dan juga ada namanya perkuliahan ekspor wajib, jadi kita mengikuti kuliah ekspor hari itu tuh tergantung sih tergantung jadwal juga satu minggu tuh tiga kali kita kuliah dari pagi, pagi kuliah, abis itu malemnya juga ada kuliah gitu kuliah wajib pagi dan kuliah reguler kita seperti biasa itu malem gitu kan karena di sekolah ekspor itu juga ada perkuliahannya itu, jamnya itu beda-beda ada mau nyari pagi, boleh bisa, di sore juga bisa, malem juga bisa, kebetulan kakak kan kerja gitu terus sambil ada kegiatan berkesenian, jadi ngambilnya malem oh, jadi begini bisa, kan fleksibel ya milihnya iya, bisa fleksibel milihnya, tapi itu pemilihan untuk kelasnya itu di awal di awal, oh iya kayak pemilihan kuliah biasa tuh yang pemilihnya bisa mulih pagi, siang, atau malem gitu kalau boleh tahu berapa lama sih kakak mengikuti studi independen? kalau lamanya itu sih kurang lebih 6 bulan ya waktu itu dari tanggal 16 Agustus itu udah disahkan menjadi siswa studi independen di sekolah ekspor dan sampai penutupannya itu, akhirnya itu tanggal 15 Januari ya, kurang lebih lah 6 bulan 6 bulan itu semester kan kakak mengikuti studi independen tersebut apakah saat itu masih mengikuti perkuliahan seperti di UNMAS itu masih mengikuti atau emang pure fokus di studi independennya? nah, kalau saya itu tergantung sih ya karena kan kuliah di UNMAS itu Senin secara boja kebetulan dapat jadwalnya jadi kalau sekolah ekspor itu setiap Senin sampai Sabtu ya saya atur waktu lah gitu tapi sebenarnya udah dibebaskan SKS-nya sih gitu saya tetap mengikuti kuliah di UNMAS dan juga bisa mengikuti kuliah di ekspor karena di ekspor itu kita kuliah dari jam 8 kalau di UNMAS kan biasanya dosennya itu jam 8 sudah selesai kalau misalkan belum selesai ya saya tinggalkan dulu UNMAS gitu oh berarti udah dikasih nih sama desa-desanya? udah, kecuali mata kuliah yang wajib ada satu mata kuliahnya berarti kakaknya ini gini ya? bisa membagi waktu gitu? ya, setengkara selama waktu itu bisa membagi waktu mantep kalau kakak boleh tahu keuntungan atau benefit yang kakak dapat selama mengikuti studi independen itu seperti apa ya kakak? nah keuntungannya itu banyak sekali sebenarnya ya yang pertama itu keuntungannya saya bisa mendapatkan ilmu yang saya dapatkan, kan kalau di kuliah itu ilmunya diluar dari ilmu perkuliahan gitu loh jadi dapat ilmu yang diluas tentang bagaimana ekspor karena keinginan saya juga memang memperdalami ekspor itu bagaimana gitu karena emang suka hal-hal yang baru gitu sih ya terus yang kedua itu dapat apa namanya teman baru dari luar daerah Bali gitu kan dapat kebetulan pempoknya juga kan ada dari Solo, dari Jakarta gitu, dari Jawa Barat ada gitu jadi banyak sekali benefitnya dan juga kalau di studi independen pas angkatan sapu itu dapat uang sapu pak boleh tahu berapa nih uang sapu? apakah banyak? enggak sih berapa tuh? harus disebutin enggak sih? jadi pak tahu memicu motivasi ya bener-bener kalau ya lumayan lah untuk beli kuota kalau beli kuota ya dapat 1.200.000 waktu itu buat kuota 1 juta itu kebanyakan kebanyakan 1 juta setahun bisa enggak ya tapi gini dapatnya itu cuma 4 bulan sih ya cuma berapa? 4 bulan kan kita mengikuti 6 bulan terus dapatnya cuma 4 bulan dan juga ada benefit pengembangan produk kita dapat dari sekolah eksplor itu kita dapat uang untuk pengembangan produk yang akan kita eksplor kebetulan kan kita dapat eksplor di Solo kan itu teman-teman dari Solo kita dapat uang pengembangan produk itu 1 juta per orang kan perompoknya itu 4 orang jadi kita dapat 4 juta itu dah kita pakai pengembangan produk untuk membantu NKM biar bisa menembus pasar ekspor kalau uang sakunya itu didapat cuma 4 bulan sekali atau per bulan kita dapat? per bulan per bulan berarti 1 juta gitu kita harus ikut gak sih tapi jangan itu yang dilihat ketahuannya dan juga kita dapat sertifikat yang paling penting itu saya sih nyari sertifikat dan pengalaman untuk ekspor itu bener-bener kayak penasaran banget gitu loh gimana sih caranya ekspor gitu iya abis itu nah dalam ikuti studi independen ini apakah kakak mengalami suatu kendala atau hambatan ke dalam ikuti studi independen ini bisa dibelaskan? nah kalau kendala itu ya setengkarannya kurang lebih gak terlalu spesifik dan keras banget gitu loh kendalanya paling kan cuma kendala di sinyal karena kan daring gitu jadinya terputus gitu waktu mau jawab lah mau apa lah mau diskusi itu terputus kan ya cedek banget jadinya gitu ya terus kendala di waktu sih kadang-kadang kan karena apa namanya ada kegiatan berkesenian itu jadinya kan misalnya malam gitu ada hari gitu misalkan itu udah terbentur jadinya ya gitu terus kendalanya ada gak ada sih lagi gitu itu-itu aja sih kendalanya cuma bentur di waktu biasanya dan kendala ke sinyal kendalanya yang jadi gak bers spesifik itu gak ada gak ada jadi kalau untuk kedepannya nih apakah kakak ada keinginan untuk mengikuti program dari MBKM lagi? nah setengkaran untuk kedepannya ini kalau masih dibolehkan oleh Brody dan Universitas pengennya ikut sih gitu pengennya ikut yang kampus mengajar berkata waktu itu kan gak lulus kan ya itu dah jadinya pengen itu sih tapi juga pengen yang magang juga pengen jadi antara dua itu ya kalau memungkinkan kalau masih memungkinkan dan masih bisa diizinkan oleh Brody betul-betul dari Universitas bagus-bebas aktif juga enggaknya ya pakaikan misi waktu luang dan juga barang-parangkan sertifikatnya nanti untuk kedepannya itu nah ya pertanyaan terakhir nih last bener list oke apakah ada hal yang ingin kakak capai untuk kedepannya nih kak? hal yang ingin dicapai itu untuk apa nih untuk diri kakak mungkin kalau untuk diri sendiri sih ingin apa namanya yang untuk berhubungan dengan studi independennya ingin membantu UMKM yang belum bisa berkembang di masa pandemi ini tapi saya udah rancang sih sama teman-teman yang di Solo itu pengen lebih mengembangkan UMKM yang belum bisa berkembang di masa pandemi terus pengen membangun bisnis juga sementara nanti kalau ada modal ya terus apa namanya ingin ya lebih baik lah kedepannya gitu lebih mencari pengalaman-pengalaman yang baru mantap kamu ini kakaknya guys terima kasih untuk narasumber kita kak Gita karena sudah sharing pengalamannya kepada teman-teman di rumah nah bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan mungkin bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar dengan format nama kelas dan pertanyaan ini nah dan bagi tiga penanya yang beruntung akan mendapat mendapatkan tiket nonton gratis jadi bisa ditulis ya pertanyaannya pada kolom komentar terima kasih 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 Kira-kira peserta yang berhasil lolos pada studi independen pada tahun 2021 jumlahnya berapa orang ya kak? Nah kalau terima kasih untuk pertanyaannya Putri Kristina Putri Nah untuk studi independen secara umumnya itu mohon maaf kurang paham sih maksudnya kurang tahu sih kalau untuk di studi independen di sekolah ekspor itu sekitar kurang lebih 2.000 orang Itu dibagi juga kelasnya ada kelas pagi, siang, dan sore gitu Dan juga ada lagi kelas pembagian misalkan malam itu ada kelas malam 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu Ada SIB 6, SIB 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ternyata lumayan dayak banget ya peserta yang di lolos sekarang Dan juga ada banyak instansi yang membuka untuk belajar studi independen gitu Enggak sekolah ekspor aja masih ada banyak lagi seperti Gojek gitu Ada tentang teknologi digital gitu juga ada banyak kok Nanti kalian bisa pilih di portal pendaftaran mau daftar di yayasan mana atau di sekolah mana itu bisa Oh jadi banyak banget ya pilihannya Iya banyak Banyak banget Jadi teman-teman bisa kalau yang ingin ikut studi independen itu bisa banyak gitu pilihannya Enggak cuma sekolah ekspor gitu Jadi kalian bisa memilih instansi sesuai dengan guna dan membuat kalian mungkin ya Terus ternyata yang selanjutnya Oh iya Oh iya Kak Karena sudah ada penanya Penanya yang bertanya Selamat buat penanya yang bertanya Karena sudah berhak mendapatkan tiket nonton gratis di Bapak Mufri Jadi karena semua pertanyaan sudah dijawab Oh iya Oh iya ini ada pertanyaan juga Dari Manik Mas Tini Apa saja benefit yang didapat kalau lolos di studi independen Terima kasih Sudah dijelaskan Kamu kan bisa dijelaskan lagi Baik terima kasih atas pertanyaannya Jadi benefit yang didapatkan itu Yang real itu kan ada sertifikat Terus uang sapu juga kita dapat Dan yang paling penting itu kan dapat materi di luar perkuliahan itu Dapat praktek juga Dan juga dapat teman baru Dapat teman baru di luar dari Bali ya Kak Ya di luar dari Bali Di luar dari Bali Itu Kak Manik Dan pertanyaan selanjutnya Dari Ade Risky Untuk studi independen ini Bisa daftar semua mahasiswa Atau untuk orang yang dipilih Atau tertentu saja misalkan kayak mahasiswa yang ikut organisasi saja Terima kasih untuk pertanyaannya Jadi yang ikut studi independen ini bebas Dari kalau saya baca waktu ini tuh Ketentuannya dari semester 3 kalau gak salah sampai dengan semester 6 Tapi tergantung juga dari kebijakan universitas Jadi semua mahasiswa itu bisa mengikuti Semua mahasiswa yang terdaftar mungkin ya Di kampus Rasati Bisa juga mengikuti Berarti seluruh mahasiswa yang aktif Bukan sih seluruh yang dinyatakan jadi mahasiswa di Universitas Masa Rasati itu semua Bisa Jadi seperti itu Yang bisa mendaftar tuh gak perlu yang aktif organisasi Enggak semua Gini berarti ya Kak Yang aktif dan Gimana tadi diberikan di Apa? Dari kebijakan dari produk Tergantung kalau di sekolah ekspor sih Kalau waktu angkatan Kakak Dari semester 3 sampai dengan semester 6 Kalau semester 3 dari sekolah ekspornya Kalau di sekolah ekspornya maksudnya Oke Karena semua pertanyaannya sudah dijawab Dan yang bertanya tadi Udah banyak ya Selamat buat penanya yang sudah bertanya Karena kalian berhak mendapatkan tiket nonton gratis di belakang kompis Nah Sudah Oke Sebelum saya akhiri Saya ingin mengucap Sebelum saya akhiri Jadi terima kasih saya ucapkan kepada rekan mahasiswa yang telah bertanya Dan selamat Karena kalian mendapatkan tiket nonton gratis di belakang kompis Nah mungkin dari Kakak Ada tambahan Atau pesan Mungkin tips and tips nih buat teman-teman di rumah Yang ingin mengikuti studi independen Jadi pesan saya sih Yang pertama itu Niat Niat Kalau memang benar ingin mengikuti program tersebut Harus benar-benar ada niat dan usaha Gitu sih Kalau enggak gitu Kalau pengen aja Ya siapa juga pengen kan Tapi kalau Niat memang benar-benar niat dan usaha Ya harus dijalankan kita Tapi sebenarnya itu enggak sih terlalu susah banget Ya kita perkuliahan biasa Cuma yang lebih mendominasi itu Kita dapat praktek dan bisa dapat terjuang langsung ke UNKN Atau enggak kita bisa mengembangkan bisnis kita gitu ya Jadi Jadi Kakak kan udah gini praktek Nah prakteknya tuh disuruh ngapain ini sih Kak? Kalau prakteknya itu Langsung untuk Yang pertama itu kan Tergantung materinya juga ya Yang pertama itu merencanakan ide ekspor Kita rencana ini Mau buat apa di ekspor Mau ekspor apa gitu Langsung dah kita Ngerencanain Apa Mau Apa namanya Apa yang kita Abis itu Ya abis itu Kita Apa namanya Membuat team Tim Karena di sekolah ekspor itu Kita kan disuruh untuk membuat team Untuk bisa kita bersama-sama nantinya ekspor satu produk gitu Ya Kak Udah Ada satu produk yang udah Diekspor Atau Cuma perencanaan Jadi Kak? Kalau untuk produknya itu Kita sudah berusaha Untuk ekspor Tapi Karena ada beberapa kendala Yang paling Risikan itu sih Kendala sertifikasi produknya ya Ya gitu Itu Kalau udah tau produknya apa ya? Waktu ini Sama kelompoknya udah Ada Kayak Kerajinan Apa namanya Makram gitu loh Makram Kerajinan Apa itu namanya ya Kerajinan Kayak tas-tas gitu loh Tas-tas dari Rajutan Orang Jutan Yang dibuat Tentunya dibuat oleh UNKM Iya Dari Dari Solo itu Karena kebanyakan temannya itu kan deket-deket sana Jadi kalau Waktu itu Ada juga tahap pemilihan produk gitu Kan kita berempat nih Kita berempat Produknya Siapa ini yang mau dibawa ke sana gitu Ternyata yang lebih dominasi itu produknya Itu ada namanya Kak Nanda gitu Produknya Kak Nanda dibawa gitu Jadi kalau saya di Bali sendiri Saya membawakan produk Wayang kulit Ya Wayang kulit tapi itu Enggak wayang kulit yang Bisa dipertunjukkan Saya Apa namanya Kombinasi lagi Wayang kulitnya itu Jadi Wayang kulit gantungan kunci Dan wayang kulit Apa namanya Yasan dinding gitu Oh Yasan gitu Ya gitu Tapi Karena Teman-teman memilih produknya Kak Nanda Jadi kita pakai itu gitu Wah Sangat menarik ya Sharing section kita pada pagi hari ini Terima kasih untuk Kak Duita Karena sudah membagikan pengalamannya kepada teman-teman di rumah Dan Terima kasih juga buat Saya ucapkan kepada teman-teman di rumah Karena telah berpartisipasi dari awal hingga akhir acara Saya ingatkan untuk link absen sudah dikirimkan Kalian bisa mengisi link absen tersebut selama 15 menit Nah dan tujuan dari waktu tersebut bukan tanggung jawab dari kami Nah Jangan lupa Untuk Mensaksikan Atau menantikan Semi-section Tiktok Mshow ini Dengan cara Kalian bisa meng-follow akun instagram kami Yaitu Di HNPS Management A.S.V.U.M.A.S Dan Jangan lupa Untuk Subscribe channel Youtube Tiktok Dan HNPS Management Denpasar Nah Sekian dari saya Saya Niputin Maria Andini Pami Tunggu Dili Putri Putian Aura kasih Cukup sekian Dan terima kasih Sampai jumpa Di acara Selling section Tiktok selanjutnya Bye bye